Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Radna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, komen And subscribe-nya Terima kasih Selamat pagi anak-anak semua Apa kabar kalian hari ini Jumpa lagi dengan Ibu Radna ya Di dalam pembelajaran tema 1 Subtema 2 Hidup rukun dengan teman bermain Di pembelajaran 3 Apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran ini Tentunya sudah ya Bagaimana kabar kalian Ya baik-baik saja bukan Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Nah Sebelum memulai pembelajaran Sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran Kali ini berjalan dengan lancar Dan bermanfaat untuk kita semua Dan jangan lupa terapkan 5M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan membatasi mobilitasmu Di kegiatanmu sehari-hari Dan tujuan pembelajaran ini adalah Dengan diberi contoh gerakan oleh guru Siswa dapat mengidentifikasi Koordinasi gerak tangan, kaki, dan kepala dengan benar Dengan diberi contoh Gerakan oleh guru siswa dapat melakukan Gerak koordinasi kepala, tangan, dan kaki Sesuai hitungan dengan benar Dengan diberikan teks Cerita Tentang hidup sehat Siswa dapat membuat teks percakapan Dengan mengandung kalimat ajakan Yang berkaitan dengan sikap hidup rukun Serta siswa dapat memperagakan kalimat ajakan Yang terdapat pada teks percakapan Yang berkaitan dengan sikap hidup rukun Secara lisan dengan bahasa yang santun Dengan diberikanlah alat dan bahan Serta langkah membuat kartu bilangan Siswa dapat membandingkan bilangan 3 angka Dengan menggunakan kartu bilangan Dengan diberikan soal latihan Siswa dapat membubuhkan tanda Kurang dari sama dengan atau lebih dari Di antara 2 bilangan 3 angka dengan tepat Yuk kita mulai pembelajarannya Mengamati yuk kita amati ya Penta seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan Di dalam acara penta seni Siti dan teman-teman akan menari Mereka bersemangat Mempersiapkan Tarian Nah ini ada gambarnya ya Nah kalian perhatikan nih Gerakannya Ada gerakan tangannya Seperti apa Kakinya ya Nah bergantian Kakinya diluruskan Ini yang untuk perempuan ya Nah untuk mencontoh suatu tarian Kalian nanti bisa lihat di video youtube Kalian kata kuncinya klik Tarian Untuk kelas 2 SD Di subtema 2 pembelajaran Pembelajaran 3 ini ya Nanti kalian bisa Bisa lihat di youtube ya Untuk lebih Jelasnya Atau lebih gerakan yang Variasinya Kalau ini disini gerakan dasar Kalian juga boleh Dengan gerakan dasar seperti ini Juga tidak apa-apa Dan memakai hitungan Tapi alangkah lebih baiknya Jika ditambah ya Dan ada Lagunya Atau musiknya Lakukan gerakan tarian tersebut Secara berurutan Sesuai hitungan Perhatikan koordinasi Gerak tangan kaki Dan kepala kalian ya Lakukan gerakan Bersama-sama Dengan temanmu Gerakan juga dapat Dikembangkan sendiri tuh Dengan dikembangkan sendiri Kalian boleh Menambah nama gerakan yang lainnya ya Terus kalian juga tadi yang Buraknya sarankan Lihat di youtube ya Nah di rumah Kalian boleh menari Bersama kakakmu Atau adikmu ya Lani Memperhatikan Siti sedang Berlatih menari Ia juga ingin Ikut menari Apa yang sebaiknya Siti lakukan Nah ketika Siti Berlatih menari Temannya Lani Memperhatikan Nah Bagaimana sikap Siti Dengan temannya itu Nah disini Ada isi yang harus Kalian isi ya Menurutku Sebaiknya Siti Ini buru anda Kasih contoh ya Mengajak Lani menari Atau kamu Mempunyai pendapat Yang lain Boleh Yang penting Bersifat Mengajak teman Hidup Rukun ya Boleh Misalkan Siti Menyapa Lani Lalu Mengajak Lani Menari Bersama Kalau disini Buratna hanya Mencontohkan Mengajak Lani Menari Kalian boleh Kembangkan Kalimatnya Ayo Bermain peran Buatlah percakapan Antara Siti Dan Lani Percakapan mereka Berisi tentang Ajakan Siti Kepada Lani Siti Mengajak Lani Untuk Ikut Menari Siti Mengatakan Agar Lani Mau menari Di depan Kelas Di depan Teman-temannya Maaf ya Di depan Teman-temannya Peragakan Percakapan tersebut Di depan Kelas Kalian Boleh Memperagakannya Di rumah Dengan Orang tua Kalian Atau Adik Atau Kakak Kalian Ini Ada percakapan Siti Dan Lani Nah Kita Buat Percakapannya Ini Contoh Dari Buratna Ayo Lani Kita Kemerdekaan Kita Akan Tampil Begitu Kata Siti Lalu Dijawab Lani Ya Siti Saya Ingin Sekali Belajar Melari Bersamamu Dan Saya Mau Tampil Nah Itu Jawaban Lani Nah Ini Contoh Dari Bu Guru Percakapannya Seperti ini Kalian Boleh Membuatnya Lagi Ini Siti Ini Lani Sekali Lagi Diperagakan Kalimatnya Ayo Lani Kita Latihan Menari Untuk Acara Di hari Kemerdekaan Kita Akan Tampil Kemudian Lani Menjawab Ya Siti Saya Ingin Sekali Belajar Menari Bersamamu Dan Saya Mau Tampil Nah Begitulah Kata Si Lani Kalian Boleh Bikin Percakapan Yang Lainnya Yang Intinya Percakapan Itu Adalah Mengajak Lani Menari Bersama Untuk Tampil Di acara Kemerdekaan Dan Agar Lani Mau tampil Di Muka Umum Berani Tujuannya Adalah Mengajak Teman Menari Bersama Agar Lani Mau tampil Jadi Kalian Boleh Mengungkapkan Kalimat Ajakan Yang Lainnya Ayo Mengamati Tidak Hanya Anak Anak Yang Sibuk Ibu Ibu Sibuk Mempersiapkan Konsumsi Ada 225 Makanan Makanan Kotak Dan Ada 252 Minuman Botol Manakah Yang Lebih Banyak Nah Cara Untuk Menentukan Suatu Bilangan Lebih Banyak Atau Kurang Dari Dengan Membandingkan Nilai Angka Pada Tempat Ratusan Puluhan Dan Satuan Nah Perhatikan Bilangan 225 Dan 252 Ini 225 Jika Dipecah Sama Dengan 200 Tambah 20 Tambah 5 252 Jika Dipecah Lagi Dipisah Antara Ratusan Puluhan Dan Satu Menjadi 200 Ditambah 50 Ditambah 2 Nah Kita Lihat Nilai Pertama Sini Angka 2 Kita Lihat Nilai Angka Pada Tempat Ratusan Sama 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 2 Kita Lihat Di puluhan Disini 2 Disini 5 Nilai Angka Pada Tempat Puluhan Tidak Sama Lebih Besar Yang 2 Sama 5 Lebih Besar Lebih Banyak 5 Nah Ininya Juga Tidak Kalau Sudah Di puluhan Diketahui Lebih Tidak Sama Jadi Untuk Angka Berikutnya Yang Satuan Tidak Usah Kita Lihat Lagi Cukup Ini Jadi Sudah Ketahuan Disini Mana Yang Lebih Banyak Antara 20 Dan 50 Tentu Lebih Banyak 50 Nilai Angka Pada Tempat Ratun Kedua Bilangan Tersebut Sama Yaitu 200 Nilai Angka Pada Tempat Puluhan Tidak Sama Yaitu 20 Dan 50 Karena 20 Kurang Dari 50 Maka 225 Kurang Dari 252 Oke Lanjut Perbandingan Kedua Bilangan Dapat Ditulis Dalam Simbol Lihat Simbol Ini Menunjukkan Bilangan Kurang Dari Kalau Ini Simbol Seperti Ini Menunjukkan Bilangan Lebih Dari Simbol Ini Menunjukkan Bilangan Sama Dengan Jadi Dapat Ditulis 225 Dibacanya Simbol Kurang Dari 252 Yuk Kita Berkreasi Kita Membuat Kartu Bilangan Dari Bahan Dan Alat Kartas Karton Bekas Bungkus Pasta Gigi Atau Karton Apa Saja Bisa Dus Susu Bekas Susu Atau Dus Bekas Biskuit Bisa Sepidol Gunting Cara Membuat Buatlah Pola Seukuran Kartu Jiplak Pada Kertas Karton Kosong Tulislah Angka Satu Sampai Sembilan Pada Pola Gunakan Kartu Bilangan Buatanmu Untuk Bermain Dengan Teman Sebangkumu Simpan Semua Bilangan Di atas Meja Dengan Posisi Tertutup Masing-masing Mengambil Tiga Kartu Kartu Disusun Menjadi Bilangan Tiga Angka Bandingkan Kedua Bilangan Yang Diperoleh Nah Cara Mainnya Seperti Itu Ini Kita Balik Kartunya Kita Tulis Dulu Kita Buat Kartunya Sembilan Potongannya Hampir Sama Kartunya Semua Nah Kita Kasih Angka Satu Dua Angka Tiga Angka Empat Kita Tulis Angka Lima Angka Enam Angka Tujuh Angka Lapan Angka Sembilan Nah Sudah Itu Kalian Susun Kartu Itu Di Atas Nah Sekarang Kita Bermain Kartu Huruf Letakkan Kartu Huruf Secara Terbalik Kemudian Kita Buka Kartu Huruf Angka Berapa Dua Angka Lima Dan Angka Tiga Dibaca Dua Ratus Lima Puluh Tiga Di Sebelah Kita Buka Angka Dua Dibuka Kartunya Ada Angka Empat Kemudian Dibuka Kartunya Ada Angka Delapan Disini Ada Perbandingan Dua Bilangan 253 248 Nah Kita Lihat Ini Mana Lebih 253 Kurang Dari Dari 248 Ayo Kita Cari Tau Disini Angka Ratusannya Dua Disini Juga Dua Angka Puluhannya Lima Disini Empat Berarti Lima Lebih Dari Empat Jadi Disini 253 Lebih Dari 248 Dan Simbolnya Seperti Ini Nah Sekarang Kita Buka Lagi Kita Tutup Kita Buka Lagi Kelompok Yang Kedua Kita Lihat Lagi Kita Buka Ada Angka Empat Kemudian Kita Buka Lagi Ada Angka Satu Dan Angka Tujuh Di sebelahnya Ada Angka Lima Angka Tiga Dan Angka Dua Jadi 417 Titik Titik 532 Lebih dari Atau kurang dari Coba kita Lihat ya Angka pertama Ratusannya Disini Ada Angka Empat Disini Ada Angka Lima Berarti Empat Lebih Atau kurang Ya Empat Adalah Kurang Dari Lima Dan Simbolnya Seperti Disini Kita Bahas Bersama Kita Isi Ini Angkanya Bilangannya Simbolnya Sudah Ada Angka Perbandingan Perbandingannya Disini Kita Lihat Simbol Kurang Dari Berarti Kita Menulis Angka Disini Ada Angka 245 Kita Bikin Angka Sebelahnya Lebih Besar Agar Disini Terbaca 245 Kurang Dari 254 Mengapa Seperti itu Disini Angka Pertamanya Ratusannya 2 Sama 2 Angka Puluhannya Disini 4 Disini 5 Berarti 4 Kurang Dari 5 Jadi 254 Kurang Dari 250 245 Kurang Dari 254 Nah Yang Kedua Ada 367 Simbolnya Harus Kurang Dari Berarti Kita Akan Membuat Disini Bilangan Yang Lebih Dari 367 Nah 497 Kok Bisa Coba Kita Lihat Disini Angka Ratusannya 3 Disini Angka Ratusannya 14 3 Kurang Dari 4 Berarti 367 Kurang Dari 494 Kita Lihat Lagi Angka Berikutnya Ada 253 Disini Ada Simbolnya Lebih Dari Berarti Angkanya Lebih Besar Daripada Yang Sebelah Sini Karena Lebih Dari Coba Kita Lihat Nah Coba Kok Bisa Angka Pertama Ratusannya 2 Disini Juga 2 Sama Angka Puluhannya Disini 5 Disini 4 Nah Ini Pembandingnya Puluhannya Lebih Besar 5 Lebih Dari 4 Berarti 253 Lebih Dari 248 Nah Sama Disini Ada Simbolnya Juga Lebih Dari Berarti Ini Ada Angka 436 Bilangannya Dan Sebagai Pembandingnya Adalah 417 Kok Bisa Ya Coba Kita Lihat Disini Ada Ratusannya Ada 4 Disini Sama 40 Disini 30 Disini 1 10 Berarti 3 Lebih Dari 1 Berarti 413 Lebih Dari 417 30 Lebih Dari 10 Nah Kita Lihat Lagi Disini Juga Ada Simbol Kurang Dari Berarti Disini Angkanya 216 Disbelah Harus Melebihi Dari 216 Karena Ini Kurang Dari Nah Kok Bisa Seperti Ini Disini Ratusannya Adalah Angkanya 2 200 Disini Angkanya 3 300 Berarti 200 Kurang Dari 300 Jadi 216 Kurang Dari 315 Kita Lanjut Ya Ayo Berlatih Bandingkan 2 Bilangan Berikut Ini Memperhatikan Angka Penyusunnya Nah Ini Ada Angka 349 Kita Susun Dari Mulai Ratusan Puluhan Dan Satuan Nah Jadi Disusun Menjadi 300 Ditambah 40 Tambah 9 Lampang Bilangan Di bawahnya Adalah 394 300 Tambah 90 Tambah 4 Angka Penyusunnya Nah Berarti Kita Lihat Ratusannya Sama 300 310 40 90 Disini Sudah Jelas 40 Kurang Dari 90 Berarti Bilangan 349 Kurang Dari 394 Jadi Simbolnya Adalah Nah Seperti Ini 349 Kurang Dari 394 Kita Lihat Berikutnya 325 Kita Lihat Angka Penyusunnya Adalah 300 Ditambah 20 Ditambah 5 532 Angka Penyusunnya Adalah 500 Ditambah 30 Ditambah 2 Jadi Kita Lihat Di Ratusannya Ini 300 Ini 500 Berarti Ini Beda 300 Dan Adalah Kurang Dari 500 300 Kurang Dari 500 Berarti Disini Jelas Bahwa 325 Kurang Dari 532 Nah Dan Simbolnya Adalah Nah Jadi 325 Kurang Dari 532 Nah Kita Keberikutnya Disini Ada Angka 668 Bilangannya Ada Kita Bikin Penyusun Angkanya 600 Ditambah 60 Ditambah 8 Di bawahnya Ada 662 Angka Penyusun Adalah 600 Ditambah 60 Tambah 2 Kita Lihat Disini Di ratusannya 600 600 Sama Ya 60 60 Di puluhannya Sama Ya 8 Disatuannya Ini 2 Wabeda 8 Itu Lebih Dari 2 Jadi Jadi Bilangan 668 Lebih Dari 662 Nah Simbolnya Adalah Seperti Ini Dibaca Jadi 668 Lebih Dari 662 Kesebelahnya Angka Sebelahnya Ada 512 Angka Penyusun Adalah 500 Tambah 10 Tambah 2 Nah Disini Ada 521 Angka Penyusun Adalah 500 Tambah 20 Tambah 1 Kita Lihat Di ratusan Sama 500 500 Lihat Di puluhannya Disini Hanya Sepuluh Disini Dua puluh Sepuluh Kurang Dari Dua puluh Berarti Bilangan 512 Kurang Dari 521 Jadi Simbolnya Adalah Nah Seperti Ini Dibaca Jadi 512 Kurang Dari 521 Nah Lengkapi Titik 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 Dengan Tanda Kurang Dari Sama Dengan Atau Lebih Dari 278 Titik Titik 227 Nah Ini Lebih Dari Atau Kurang Dari Coba Kita Cek Kita Lihat Ini Angka Ratusannya 200 Ini 200 Di puluhannya 70 20 Nah 70 Lebih Lebih Dari Dari 20 Simbolnya Adalah Ya Seperti Itu Nah Kita Beralih Ke 315 Titik 351 Disini Ratusannya 3 Disini Juga 300 300 300 Disini Puluhannya 10 Disini Puluhannya 50 Sudah Tahu Ya 10 Kurang Dari 50 Jadi Simbolnya Adalah Seperti Ini Dibaca 315 Kurang Dari 351 Kita Lihat Lagi Disini Berikutnya Ada 408 Disini 480 Kita Lihat Di ratusan Angka Penyusun Ratusannya 4 Disini 400 400 Sama Ya Di puluhan Disini 0 Disini 8 0 Titik 8 0 Ya Kurang Dari 8 Simbolnya Adalah Ini Kita Baca 408 Kurang Dari 480 Sekarang Ini 777 Titik Titik 707 Ya Coba Kita Lihat Disini Angka Penyusun Disini Ratusannya 7 Ratus Disini Ratusannya 700 Jumlahnya Di puluhan Disini 70 Disini 0 Berarti 7 Ya Lebih Dari 0 Simbolnya Adalah Nah Seperti Ini Ya Nah Jadi Dibaca 777 Lebih Dari 707 Disini Ada Bilangan 940 Titik 949 Kita Lihat Angka Penyusunnya Disini 9 Disini 9 900 Sama Ya Di puluhannya Ada 40 Disini Juga 40 Kalau Sama Kita Beralih Kesatuan Disini Satuannya 0 Disini 9 Berarti 940 Titik 944 Berarti Simbolnya Adalah Kurang Dari Eh Lebih Ya Kurang Kurang Dari 949 Kurang Dari 949 Ini kan 40 940 Kurang Dari 949 Karena Disatuannya Ini 0 Disini 9 0 Kurang Dari 9 Kita Lihat Di Angka Berikutnya 864 Titik 468 Jadi Kita Lihat Angka Ratusannya Penyusunnya 800 400 Nah Dari Sini Sudah Terlihat 8 Lebih Dari 4 Jadi Simbolnya Adalah Dibaca 864 Lebih Dari 468 Nah Sekarang Kita Melakukan Map Mapping Kita Merumuskan Atau Merangkum Apa saja Yang sudah Kita Pelajari Hari Ini Nah Hari Ini Di Pembelajaran 3 Kita Sudah Belajar Melakukan Gerakan Koordinasi Kepala Tangan Dan Kaki Sesuai Musik Dan Kalian Bisa Praktik Langsung Melakukan Gerakan Koordinasi Kepala Tangan Dan Musik Sesuai Hitungan Dan Kalian Bisa Mencontoh Atau Menambah Gerakan Gerakan Lainnya Mengarang Sendiri Atau Dari Youtube Nah Kita Sudah Belajar Nah Itu Membuat Kecakapan Ajakan Dan Memperagakannya Seperti Contohnya Ini Kalimatnya Ayo Lani Kita Latihan Menari Untuk Acara Di hari Kemerdekaan Kita Akan Tampil Ya Siti Saya Ingin Sekali Belajar Menari Bersamamu Dan Saya Mau Tampil Begitu Nah Kalian Praktekan Di rumah Ya Dengan Adik Kakak Atau Orang Tua Kalian Kita Sudah Di Pembelajaran Tiga Ini Membuat Kartu Bilangan Maaf Kartu Bilangan Tadi Ada Berapa Yang Kita Buat Ada Sembilan Dari Angka Satu Sampai Angka Sembilan Nah Dari Bilangan Kartu Itu Kita Sudah Belajar Apa Dengan Kartu Itu Sudah Membubuhkan Tanda Kurang Dari Sama Dengan Atau Lebih Dari Di Antara Dua Bilangan Serta Sudah Belajar Membanding Membanding Dua Bilangan Dengan Lebih Banyak Kurang Dari Dan Sama Dengan Nah Demikianlah Pembelajaran Hari Ini Anak Kegiatan Bersama Orang Tua Siswa Bersama Orang Tua Membuat Bilangan Sebanyak Banyaknya Dari Tiga Kartu Yang Dipilih Lalu Membandingkan Tiap Dua Bilangan Seperti Yang Tadi Kita Lakukan Lakukan Di Rumah Bersama Orang Tuamu Dan Tugas Di Rumah Videokan Gerakan Saat Kamu Melakukan Kegiatan Menari Secara Berurutan Sesuai Hitungan Gerakan Koordinasi Tangan Kaki Dan Kepala Lalu Kirim Ke Bapak Atau Ibu Burumu Demikianlah Pembelajaran Tema Satu Subtema Dua Hidup Rukun Dengan Teman Bermain Di Pembelajaran Tiga Sampai Jumpa Lagi Di Pembelajaran Empat Terima Kasih Kalian Telah Menyimak Pembelajaran Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Youtube Ratna Sari Rahab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bers